70% dari yang saya punya, ini semua berpengaruh Saya hampir tidak pernah beli baru Ya, setelah itu seperti brand lokal gitu kan Ya, ya Baiklah, selamat datang kembali di rex.tv Ada gue Damian, dan ada... Abi Ya, dan di episode ini Sebenarnya sangat istimewa Karena kita akan melakukan turun klasetnya dari klasetnya Oh, jadi ini klasetnya? Ya, ini klasetnya klasetnya Jadi gue, mungkin sneaker gak sebanyak lo ya Iya, iya, iya I have a lot of boots and derby I have a bunch of sneakers Ini... I have a few local boots Ini dari Exodus Ini keren banget Cuman gue gak jarang pake sih I've used it like twice Twice atau sesuatu Kalau Exodus, produk dari mana? Lokal sih, ini lokal You can search it up Don't be lazy guys Ini my go-to Oh iya, gue sering liat lo pake ini Sering banget ini Gue mau hiking Mau apa gue pake Ini Rick Owens, Ramones So, ini is my go-to Lu pake hiking juga? Tahan banting udah deh ya? Tahan banting ini Ini sepatu gue pake kemana-mana Udah berapa lama? 2 tahun 2 tahun 2 tahun A bunch of boots This is also my favorite boot This is second hand Itu ada zipper di samping And this is a bit extra But i like to use it For kalo lagi manggung and everything This is new rock Tuh liat ada besi Ini Sakit sih Ini sakit sih Ketendang atau keinjek Lumayan sih ini Bisa minimal Ya retak lah Jari-jari Minimal Retak lah jari-jari Tapi kalo gue perhatiin Mostly black ya Mostly black ya But your boots itu semua Mostly black Ada spesifik reason for that? Cause it's easy to Ini sih It's easy to Mix and match Mix and match And i don't know ya I just like casual black shoes Elegant And smart Ada sih satu coklat Ini Doc Mart This is actually my wedding shoes Your wedding shoes? So i had this camera wedding shoes Khusus buat wedding? Khusus buat wedding? Oh wow Ini legendary Yoi Adik gue yang beliin Waktu itu kan dia di UK kan Terus gue ga ada disini Gue beliin dong Yang ini persis Kira-kira dia beliin Oh! This is actually also special one Ini gue custom Terakhir Orang Bandung It's not bad It's only like 600,000 Biasanya kan custom Bisa sampe 1 juta lebih kan But this is really nice Dan hasilnya oke ya? Hasilnya oke Mungkin ada instagramnya Atau lo bisa Bisa ke Raka Shoe Maker Monggo di cek Raka Shoe Maker Raka Shoe Maker My sneakers I have This is a Cok 1, 2, 3, 4, 5 Kayaknya jauh ya Daripada lo ya Tapi gue cuma punya sneakers Kalau lo punya boots Ini ada Adizav's Raph Simons Kayaknya lo penggemar Raph Simons ya? Lumayan Ada liat banyak Raph Simons disini Raph Simons ada beberapa Raph Simons Look at the details Look at the details Show them Ada paint This paint splat off Ini juga lumayan tempur nih Tahan-banting semua ya? Iya, sepatu yang sama gue harus tahan-banting Kappa Ini juga second hand It's only like, I don't know 250 waktu gue beli Tapi ini masih legit Right Oh murah banget duit 150 150 Wow 150 You can get 150 Oh iya Ini adizav's Raph Simons Klasik Wuuuh Look at that This is a Moonracer ya Look at that Take a look at that Nike Moonracer Itu sih sepatu-sepatu gue Kalau di bawah ada apa yang I can show Oh Sendal fist fin Ini juga Gue dapet second hand Jadi gue udah agak hancur And si durable juga Sama ini, gue baru beli Wuuuh This is a Polka originals Dari Bandung juga Produk lokal Produk lokal Ini Build quality ya Terus empuk Gue suka banget sama ini So that's all my go-to sih Pokoknya go-to gue tuh ini Yang tadi Apa namanya, Rick Owens Sama Sepatu boots gue Yang warah hitam That's mostly what I wear The rest is just Buat menuh-menuhin lemari Tapi menurut lu Berarti produk lokal gak kalah ya Gak kalah lah Ini juga sekarang jadi go-to gue Ini yang custom ini Ini kan juga lokal gitu ya But Dari semua ini Kan You have your go-to's Go-to's kan Tapi ada yang Which one is your favorite? My favorite Ever ya Tetap si ini sih Oh ini ya So it's simple shoes I can even wear it with a suit I can wear it with a You know With a street wear I can wear it with a More casual I can wear it with shorts Pokoknya ini paling simple Gue pakai mana-mana So this is actually my favorite shoe Jeng Do you have like Recommendation buat Rexx family Yang Mungkin mau cari Sepatu-sepatu yang kayak lo gini Kayak darby Boots Sebenernya sih gua kalo nyari sepatu Lebih ke hashtag Kalo di Instagram itu kayak Hashtag Sepatu Kulit Bekas But legit But legit There's a lot of good shoes Kalo misalnya lu niat tuh carinya Dan maksudnya kalo emang mau custom Karaka shoes tadi Or you find another Bandung custom shoes Banyak sih maksudnya orang Gak terlalu kenal Tapi Bagus-bagus bikin custom So just check it out And explore Yoan second juga They sell a lot of Leather shoes They're very nice Actually bought this one From Yoans This is from Yoans And they have a lot of Different Kulit Sepatu-sepatu kulit I actually have like Two questions for you also Ada Ada yang Pato yang Bersejarah ga momen ya Kayak like Selain the wedding shoes ya Ada yang Mungkin ada cerita gitu Kayak Mungkin ada cerita gitu Kayak Let's see Well, obviously Uh That's a classic Ya, that's classic Sampai ini ya Mincolnya udah Udah kuning ya Tapi Tapi Air Force 1 emang Klasik sih gak Gak bisa Ini Ini I think I bought it in Amsterdam Also I didn't buy new This is thrifted So this is actually One of the first Shoe I thrifted ever Oh, okay Jadi I was in I was starting into thrifting I I like the simple silhouette kan Waktu juga dulu kan Gua juga belum yang Nggak Yang terasa kerehat banget kan But I needed a nice clean shoe So I went to the thrift shop What's nice You know Can't go wrong with F1 Can't go wrong with F1 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 So this is my closet And well my wife's closet Yeah We can buy it But obviously We're married But yeah, this is the closet This is This is my This is my Oh, I see Oh, I see Oh, I see Oh, there's my Asks I'm wearing right now Asks Asks Also, my I actually use it often Oh beneran? Untuk Laikas, semuanya untuk di dalam Cukup nyaman ya Itu bagus Bagus untuk mendengar Jadi jangan lupa ya, cek Jangan lupa ya, cek Jadi ini semua pakaian saya Oh ya, saya lihat kamu pakai itu Kenapa? Kenapa ini favorit kamu? Ini isimiyaki Ini juga pas pertama kali balik Indo Gua seneng thrifting kan? Ini thrifting juga Ini adalah salah satu yang pertama Gua beli dari Gua beli dari Aceh Gua beli dari Kalo gak salah, Barqas Branded deh Mereka masih punya Instagram mereka Jadi jika mau lihat, mereka punya banyak hal yang bagus Ini dari Aceh Tapi emang kalo kalian perhatiin Yang style Abi ini emang unik banget Kayak gua jarang banget nemu orang yang style-nya kayak dia Kayak semua baju-bajunya dia tuh kayak gem gitu Gua bahkan udah beli beberapa baju dari dia Baik Baik Simpel sih Bajo-baju gua ya Favorites gua juga gak yang aneh-aneh Secara Yoji Simpel tapi classy guys Ini adalah Yoji Yamamoto Shirt Bekas juga Thrifted juga Ini adalah Shirt Gua beli waktu di Seoul Di Korea Pertama kalinya gua suka Oversize Terus kayak gua beli ini Masih gua pake itu Sampai sekarang Dulu Gak pake Oversize Gitu lah Belom Ini baru pertama kali-pertama kali yang gua pake Oversize Tahun berapa tuh? Tahun 2016 I think Tahun 2016 Gua mulai beli ini Shirt? Bukan shirt sih ini Gak tau apa ini Kayak baju chef Kayak baju chef gitu kan Gak tau kropnya Gak tau kropnya Gak tau kropnya Gak tau kropnya Gua beli banyak pakaian dari ini Ini Thrifted sih Gua gak tau merknya apa Siapa ini? Dia Dia What's Instagramnya? 40R Union Orang Indo Orang Indo Brand Trift Shop Ini gua sering Ini salah satu Pahit yang terakhir Dan yang terakhir Ini Ini adalah ini, cuma sebesar, simpon Tapi detailnya sangat menarik Ini mengingatkan saya dari yang kamu beli Detail yang kemarin Detail yang kecil, cuma sebesar Beritahu kita pakaian dan jaket ini adalah present dari ayah saya jadi itu adidas Y3 dia mendapatkan dari singgapura saya tidak tahu apa ini ini sangat bagus ini adalah keren banget ini ada ini dan ini sedikit terlambat di kulitnya jadi itu bagus jadi kalau saya pakai kaos yang agak panjang itu kan bisa kena ulang lagi ini adalah kaya burberry kaya 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 yang diperlambat seperti biasa apa ini? ini sama dari 40R Union ini adalah kaya kaya ini juga kaya 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 menjadi kaya kaya penjelit mandarin dan kaya baju kokoh ini juga ini jarang pakai Untuk 6 pokoknya Ini adalah jaket simbol, tapi saya menggunakannya sangat seharusnya Ini berapa lu waktu itu? 750 750 Itu yang bagus untuk Dior Untuk Dior, kenapa tidak? Jadi, dari semua ini Apa yang terbaik kamu? Pertanyaan untuk dimana? Gak pernah ganti lagi kancingnya Jadi lu emang pakenya gak di kancing? Atau cuma sampai sini aja Ini kan emang half, ini kayak half Half button Jadi emang yaudah gua buka gini aja Ini dari full kancing sampai... Jadi kayaknya lu harus bikin tato di dada Iya, iya Gitu kan? Kalau Pertanyaan terbaik kamu Apa kira-kira? Mungkin ada apa-apa Mungkin kayak lu Gak cukup, gak suka pakai Apa itu? Gua mau bikin tato Gua mau bikin tato Gua mau bikin tato Gua mau bikin tato Ini tato Tapi ini terlalu kecil Jadi gua gak bisa menunggu Itu kecil Itu kecil Gua kayak lempar pake gini Tapi gua maksudnya Detail dan segalanya Gitu bagus Tapi ini lu dapet mahal Gitu Trift juga gak? Trift juga gak? Trift juga gak? Gua pikir 70% dari yang gua punya Trift juga Gua hampir gak pernah beli baru Ya, sekalanya itu brand lokasi Kecuali Uniqlo Kecuali Uniqlo Kecuali Uniqlo Kecuali Uniqlo Kecuali Uniqlo Celana Oh ya, kita belum lihat celana ya Oke, kita lihat celana dulu Oke, kita lihat celana dulu Oke, ini celana nih Ini celana Ini semua jeans Ini semua Trouser, pantai, apa-apa Semua di sini Kecuali Kemarin yang gua tunjukin Nyamannya Lokal brand baru Ini keren Joi Dia Baggy pants Sangat bagus Aku suka ini Ini dari mana? Nyamannya Boleh di cek di Instagram Boleh di cek di Instagram Nyamannya Ini kayak Deconstructed sweater Sweat pants Oooo Gitu Luar dalam gitu Dinyahitnya Keren sih Keren sih Keren sih bro Kayak kebalik gitu ya Keduali sama sini Sampai sih kalo orang gak ngerti di jalan Eh celana lu kebalik bro Gituasih Kecuali Kecuali Ini salah satu dari pembayaranku Ini seperti Black jeans yang normal Lengga 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 pantai lantai pantai lantai pantai lantai lantai ini jenis kenzo jenis jenis flower detail jenis flower detail jenis 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 wash to七 jenis 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 Saya selalu suka Uniqlo. Beberapa pakaian saya adalah Uniqlo. Anda tidak boleh bergurau dengan Uniqlo. Ya, man. Itu saja. Saya pikir bahasa pakaian saya. So, dari semua ini, pakaian, pakaian, dan pakaian, apa yang paling unik? Yang paling unik. Yang paling unik. Yang paling unik. Saya tinggalkan banyak hal yang benar-benar saya, di tempat ibu saya. Di tempat ibu saya. Semuanya... Untuk kamu itu normal. Untuk saya itu normal. Untuk dia itu normal. Buat orang lain tidak tahu, buat kalian belum tentu. Ini adalah unik. Ini adalah Vest. Ini adalah Vest. Tapi tidak efek itu. Karena tidak memprotekkan bagian atasnya. Itu adalah Vest unik. Vest. Ini Vestnya kayak tas juga ya sebenarnya. Saya pikir ini adalah yang paling menarik yang saya punya. Sebenarnya yang lu pakai sekarang juga unik sih. Lumayan sih ini. Ini agak unik. Kancingnya juga keren banget. Detail banget kancingnya. Look at the fake diamonds there. Fake diamonds. Kalau ini gak ada yang lu paling aneh, yang lu gak suka. Lu nyesel gitu gak? Yang mau nyesel ya. Kenapa lu nyesel? Kenapa lu nyesel? Karena... Ketika aku pertama melihatnya, itu seperti... Damn bro! Tapi di lu emang krop banget sih. Kropnya lumayan dong. Jadi sekarang yang paling gaby dong? Gaby aja gak mau pakai. Kenapa? Keren banget ini, sayang. Lu mau? Aku akan mencoba. Aku akan mencoba sekarang! Aku akan mencoba. dan lu jelas ga pernah pake ini gue bisa dipikirkan gue pikir lu ada banyak bunyi dan sebagainya hatware yang ini yang ini anti covid buat manggung tapi tetep fashion tetep stylish keren loh bro kalo buat manggung atau buat fashion show kalo gua mager ya film pake ini ga bisa lepak tapi biasa kan keren sih hata 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 apa-apa ini ini apa sih namanya gue sampe sekarang masih belum belum ngerti namanya baket snap patchy snap patchy yoi ini kayak lebih kayak ini ga sih model cina gitu ga sih iya iya model model cina gitu kalo lu pairin sama yang outer coco tadi kan yang garis-garis kan ini bisa nih edisi cina 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 kan iya dong kita harus bikin konten cina cina kan iya dong kita harus bikin konten cina cina kan iya dong kita harus bikin konten cina cina kan apa yang lain? apa yang lain? oke itu adalah warna gue bro itu adalah koleksi yang hebat yang ada di luar sana maksudnya di sini jadi ya maksudnya kita berbicara tentang segalanya kan jadi terima kasih telah menonton di episode ini dan selanjutnya mungkin ini akan menjadi My Closet gantian dong kita harus eksposasi ya 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 tapi jika kalian suka konten video jangan lupa tombol like dan berikan komentar mungkin kalian bisa komentar dan jika kalian mau beli beberapa mereka dia terbuka cuma DM dia dan jangan lupa subscribe channel kami dan follow instagram kita di atrex.tv karena disitu kita akan kita update weekly ya banyak content disitu juga jadi follow instagram kita dan juga di subscribe channel kita dan kita akan jumpa di video selanjutnya 그리고 jumpa di video tambah jumpa di video